Jadi, pertama-tama, halo semua, kenalin nama aku Sarah, aku sekarang kelas 11, dan aku hari ini bakal ngajar kalian biologi, yaitu tentang sistem dan fungsi tumbuhan. Oke, oh ya, aku mau nanya deh, ini kalian di sekolah udah belajar bab ini belum ya? Belum, Kak. Belum, Kak. Belum, Kak, gimana nggak dibahas? Belum. Mungkin kalau yang belum nggak apa-apa, ini berarti keuntungan buat kalian karena kalian berada di depan teman-teman kalian beberapa langkah, nih. Jadi, nanti misalnya kalau guru kalian bakal ngejelasin, kalian udah paham, dan kalau ditanya-tanya, kalian juga bisa jawab, oke? Bentar aku masukin device yang satunya lagi ya. Oke, 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 oke. Oke, 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 oke Terima kasih. 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 sebentar ya aku ada masalah sama device yang ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke, kita lanjut ke meristem sekunder. Kalau di meristem sekunder, dia itu hanya terdapat pada tumbuhan dikotil dan juga gymnospermae. Meristem sekunder ini contohnya itu kambium dan kambium gabus. Dan fungsi dari meristem sekunder ini adalah melakukan proses pelebaran. Kita lanjut ke jaringan permanen atau dewasa. Jaringan permanen atau dewasa adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel yang tidak lagi aktif atau sudah mengalami diferensiasi. Apa itu diferensiasi, Kak? Diferensiasi itu ketika sel itu sudah mengalami spesialisasi tertentu sehingga sel itu sudah memiliki bentuk atau struktur yang khusus. Nah, kita lanjut ke epidermis. Epidermis itu merupakan seluruh bagian terluar dari sebuah tumbuhan. Epidermis juga berfungsi sebagai pelindung jaringan di dalamnya. Karena dia berada di paling luar, jadi dia fungsinya yaitu melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawah-bawahnya. Terus, epidermis ini tersusun atas lapis sel yang hidup yang tersusun rapat. Terus juga, beberapa jaringan epidermis termodifikasi bisa menjadi stomata, duri semu, misalnya pada mawar. Itu merupakan modifikasi dari epidermis ya. Kutikula, rikoma, dan lain-lain. Terus juga, di epidermis ini tidak mengandung kolorofil, kecuali pada sel penjaga stomata. Terus masuk ke jaringan dasar, jaringan yang kedua. Jaringan dasar bisa juga disebut sebagai jaringan parenkim. Jaringan dasar ini merupakan jaringan yang menyusun tumbuhan paling banyak dibandingkan jaringan-jaringan yang lain. Terus, jaringan dasar ini juga tersusun dari sel-sel hidup. Jaringan dasar membentuk struktur morfologi dan fisiologi yang bervariasi. Di bentuknya ini banyak banget macamnya. Jaringan dasar ini ada di akar, batang, daun, buah, dengan vakuola yang berlimpah. Nah, vakuola yang berlimpah ini fungsinya seiris dengan fungsi jaringan dasar ini. Ada yang masih ingat nggak fungsi dari vakuola itu apa? Nggak ada? Oke, nggak apa-apa. Jadi, vakuola itu fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan, air, dan juga udara. Air dan udara. Nah, di jaringan dasar ini, ruang antar-selnya itu tidak terlalu rapat. Dan juga, pada dinding-dinding sel yang telah menebal, terdapat celah yang namanya plasmodesmata. Nah, nantilah plasmodesmata ini akan berkaitan dengan yang namanya pengangkutan ekstrafaskuler. Apa itu pengangkutan ekstrafaskuler? Pengangkutan ekstrafaskuler itu adalah pengangkutan yang terjadi di luar dari jaringan pengangkut. Ini bakal kita lebih bahas di jaringan pengangkut. Nah, jaringan dasar ini juga sebagian memiliki chlorophyll. Misalnya, jaringan yang memiliki chlorophyll itu parenkim palisade, dan juga parenkim spos. Oh iya, yang memiliki chlorophyll itu disebutnya sebagai chlorhenkim ya. Ini adalah parenkim yang berklorophyll. Nah, ini juga salah satu contoh bentuk dari parenkim pada tadi. Yang ini. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Enggak ada, Kak. Enggak ada, Kak. Oke, aku lanjut ya. Yang ketiga itu ada yang namanya jaringan penyelkong. Di jaringan penyelkong ini mempunyai fungsi untuk menguatkan tubuh dari tumbuhan. Nah, jaringan penyelkong ini ada dua. Ada yang namanya kolhenkim, ada yang namanya sklerenkim. Nah, bedanya apa, Kak, antara kolhenkim sama sklerenkim? Kolhenkim itu, dia tersusun atas sel-sel hidup. Kolhenkim, dia itu tersusun atas sel-sel yang udah mati. Dan juga pada kolhenkim, dia menyokongnya tuh tumbuhan muda. Sementara kolhenkim, dia menyokongnya tumbuhan yang udah tua. Terus, perbedaan selanjutnya adalah kolhenkim itu, dia terjadi penebalan di bagian-bagian sudutnya doang. Nanti ada gambarnya, Kak. Sementara kalau di sklerenkim itu, dia menebalnya di seluruh bagian cinting. Nah, ini yang aku bilang tadi. Ini namanya kolhenkim. Dia penebalannya tuh di ujung-ujungnya doang. Nih, kayak gini nih. Ya kan? Ini di ujungnya doang. Ini namanya kolhenkim. Kalau misalnya sklerenkim, sklerenkim ini, penebalannya tuh cenderung lebih merata di seluruh bagian dinding sel. Tuh. Paham ya? Oh iya. Di sklerenkim juga ini terdiri dari serat dan sklerait. Contoh serat itu apa, Kak? Serat itu contohnya serat kelapa. Sebentar. Ini contohnya serat kelapa. Kalau sklerait, contohnya itu ada batok kelapa. Oke, kita lanjut ke jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini aku yakin banget kalian udah familiar lah ya. Karena kita udah belajar ini dari SD. Nah, jaringan pengangkut itu kan ada dua. Silem, ada foem. Bedanya itu terletak di fungsi sama strukturnya. Kalau silem, dia tersusun atas tracheit, trachea, pemburu silem, parenkim kayu, dan juga sklerenkim kayu. Kalau silem tersusunnya itu atas sel tapis, pembulu tapis, sel pengiring, sel parenkim kayu, dan juga sklerenkim kayu. Nah, kalau fungsinya ini, silem itu untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju daun. Kenapa dibawa ke daun, Kak? Ya, karena di daun kan kita akan melakukan proses fotosintesis. Dimana salah satu bahan utama untuk melakukan proses fotosintesis yaitu air dan garam mineral ini. Nah, habis dari proses fotosintesis, pasti akan menghasilkan yang namanya hasil dari fotosintesis. Nah, hasilnya itu akan disebarkan ke seluruh bagian-bagian tumbuhan oleh si fluem ini. Ini mengangkut zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh-tumbuhan. Oh iya, ini ada yang belum aku tulis, tapi sebentar. Jadi, silem dan fluem ini cenderung akan membuat sebuah ikatan pembuluh. Dimana ikatan pembuluh dari silem dan fluem ini memiliki banyak bentuknya nih. Yang pertama, ada amplikribal. Amplikribal itu terjadi saat silemnya itu berada di pusat silindris. Di silindr yang di tengah, terus dikelilingi oleh si fluem. Sementara kebalikannya, amplifasal, fluemnya yang di tengah. Lalu dikelilingi oleh silem. Terus, yang ketiga itu ada yang namanya kolateral terbuka dan kolateral tertutup. Nah, bedanya apa aja nih? Terbuka dan tertutup. Kalau terbuka itu, di antara fluem sama silemnya, ini akan dibatasi oleh kambium. Nih, yang ini dibatasi oleh kambium. Nah, sementara kalau kolateral tertutup, dia nggak ada yang membatasi. Dia langsung aja bersentuhan si fluem dan silemnya. Nah, ini tuh, si kolateral terbuka ini merupakan salah satu ciri-ciri dari tumbuhan. Apa, ada yang tau nggak? Yang ada kambiumnya? Nggak ada? Nggak, Kak. Dikotil. Ini merupakan salah satu ciri-ciri dari tumbuhan dikotil. Sementara yang di bawah ini, monokotil. Nah, terus selanjutnya ada yang juga namanya ikatan pembuluh bikolateral. Nah, kalau ikatan pembuluh bikolateral ini, itu terjadi ketika si fluem ini mengapit silem. Jadi, silem itu ada di tengah-tengah si fluem. Terus, yang selanjutnya ada yang namanya radial atau lingkaran. Nah, itu contohnya ada di akar tumbuhan dikotil. Di akar tumbuhan dikotil. Yang berbentuk sebagai bintang ini, itu namanya silem. Sementara yang di luar-luarnya ini. Ini. Ini kluem. Oke. Untuk jaringan, sampai sini aja nih. Habis ini kita bakal lanjut ke organ. Nah, sebelum kita lanjut ke organ, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tentang jaringan. Atau mungkin, Kak, kecepetan ngejelasinnya, Kak, boleh diulang lagi nggak bagian yang ini? Nggak apa-apa kok. Kalau nggak mau open mic, bisa cat aku aja. Oke. Aman ya? Aku lanjut ya. Iya, Kak. Iya, Kak. Nah, sekarang kita masuk ke organ ya. Untuk bagian yang paragraf yang atas ini nanti, kalian baca sendiri ya di modulnya. Nanti modulnya bakal dibagiin, Pak. Oke. Yang pertama, akar. Apa itu akar? Akar merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Nah, nggak semua akar. Nah, nggak semua akar nih ternyata bisa mengisap zat-zat makanan. Zat-zat makanan yang dimaksud itu, itu adalah air. air dan zat-zat makanan yang dimaksud ini. Nah, bagian-bagian, maksudnya tumbuhan yang nggak bisa menyerap zat-zat makanan itu adalah tumbuhan yang memiliki gabus dan bagian yang sudah tua. Jadi, gabus itu cenderung kayak keras dan nggak bisa nyerap air gitu. Jadi, dia tidak bisa mengisap zat-zat makanan yang lain juga. Terus, kita masuk ke bagian-bagian akar. Yang pertama, ada yang namanya meristem apikal. Nah, tadi kan kita udah bahas nih meristem apikal. Meristem apikal atau juga meristem primer, ini terdapat di bagian ujung akar. Dan juga merupakan titik awal pertumbuhan akar. Terus, juga yang kedua ada yang namanya kalipatra. Kalipatra ini merupakan nama lain dari tubuh akar. Atau bagian yang menutupi meristem apikal. Nah, kalipatra ini berfungsi untuk kayak sarung pelindung gitu buat si meristem apikal. Supaya pas meristem apikalnya ini mau membelah, pas mau memanjang, si meristem ini nggak akan rusak walaupun dia menembus tanah. Nah, terus kita masuk ke struktur anatomi akar, yaitu kita mulai dari epidermis. Nah, epidermis merupakan bagian terluar dari akar. Namanya juga lapisan luar ya. Jadi pasti dia udah terletakkan di paling luar. Nah, epidermis ini terdiri dari dinding-dinding yang tipis. Nah, kenapa dinding-dindingnya tipis? Itu karena untuk memudahkan memudahkan air serta mineral untuk masuk ke dalam kortex. Jadi dari kortex baru dilanjutin sampai ke seminer pusat. Nah, di epidermis ini juga bisa mengalami modifikasi. Jadi epidermis ini di akar bisa mengalami modifikasi menjadi rambut-rambut akar. Nah, rambut akar ini berfungsi sebagai untuk memperluas memperluas area dari si tubuhan ini untuk mencari air-air yang ada dalam tanah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kortex. Apa itu kortex? Kortex itu tersusun atas jaringan parenkim. Tersusun atas jaringan parenkim. Nah, di jaringan parenkim ini dinding selnya itu tipis dan cenderung renggang-renggang. Dan fungsi utama dari kortex ini adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Terus kita lanjut ke endodermis. Nah, endodermis itu merupakan bagian yang lebih dalam dari kortex. Jadi, di bawah kortex itu ada yang namanya endodermis. Dan endodermis ini merupakan selapis. Jadi, endodermis itu cuma kayak satu lapis doang ya. Satu selapis sel yang memisahkan antara si kortex dengan stele. Nah, di endodermis ini ada satu fungsi dari tumbuhan yang terkenal banget yaitu namanya pitakas pari. Nah, ini gambarnya nih biar kalian makin paham. Nih, ini namanya pitakas pari. Jadi, di endodermis itu selenya itu kan berbentuknya kotak-kotak nih. Ini kotak-kotak ya. Terus, di sininya itu mengalami penebalan. Nah, karena mengalami penebalan inilah dia ini berfungsi sebagai mengatur jalur masuk mineral ke dalam aka. Dan yang terakhir, yang paling dalam, itu ada yang namanya stele. di dalam stele ini ada beberapa strukturnya. Yang pertama itu ada yang namanya perisikel, terus ada jaringan pengangkut, terus ada juga yang namanya parenkim empulur. Nah, supaya lebih jelasnya lagi, kita langsung masuk ke gambarnya aja ya. gambar penampang penampang melintang dari akar. Terus kita lihat, ini yang paling luar nih, namanya endodermis. Terus, tadi kan aku udah bilang kalau misalnya endodermis itu bisa berubah bentuk atau berdiferensiasi menjadi rambut-rambut akar. ini rambut-rambut akar nih. Nah, masuk lebih dalam lagi, di bawah epidermis, ada yang namanya cortex. Ini, yang dari sini sampai sini, yang aku lingkarin ini, ini semuanya namanya cortex. Di bawah cortex, yang membatasi antara cortex dengan stele, itu ada yang namanya endodermis. yang ini nih, aku kasih. Nih, yang ini. Ini namanya endodermis nih. Nah, tadi kan aku udah bilang di dalam stele itu ada juga yang namanya perisikel. Perisikel itu bagian paling luar dari stele. Nah, jadi, di bagian ini, ini udah masuknya ke perisikel. Nah, terus, yang membedakan antara akar monokotil dan dikotil adalah susunan atau letak dari si jaringan pengangkutnya. Tadi kan udah kita pelajarin ya. Ini masih inget gak nama bentuknya apa? Yang ini nih, yang di sebelah kiri, yang dikotil. Ini udah aku jelasin. Ada yang masih inget? Gak apa-apa. Ya, Esther, apa jawabannya? Kolateral terbuka bukan, Kak? Kurang tepat, tapi gak apa-apa. Ini namanya radial. Dia melingkar gini namanya radial. Dan yang juga ada di akar namanya radial ya. Aku ingetin lagi. Radial. Nah, di radial, eh, di radial. Di akar di kotil ini, yang bentuknya kayak bintang. Aku ingetin lagi. Itu adalah yang ini yang bintang. Itu adalah silam. Sementara yang di luar dari bintangnya itu kayak gini. Gini. Sini. Itu namanya volume ya. Nah, sementara kalau di akar monokotil, dia ini gak ada perbedaan bentuk khusus gitu antara sisilin sama fluamnya. Jadi, dia bener-bener kayak bebas aja bentuknya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke fungsi akar. Fungsi akar yang pertama adalah untuk menyerap air dan zat mineral dari dalam tanah. Ini fungsi utamanya ya. Terus juga akar juga berfungsi untuk mengangkut air serta zat-zat makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang ketiga untuk meninjang dan juga memperkokoh berdirinya tumbuhan. Terus juga menyimpan cadangan makanan dan juga sebagai alat perkembangan vegetatif. cadangan makanan ini contohnya itu umbi akar ya. Kayak wortel dan lain-lain. Terus alat perkembangan vegetatif itu contohnya stake daun. Ini udah dipelajarin kan ya minggu lalu atau beberapa minggu yang lalu tentang perkembangan biakan vegetatif ini. Eh, stake daun. Maksudnya stake akar. Terus juga pada pada tumbuhan tertentu akar ini digunakan sebagai alat respirasi. Nah, ini tuh lebih ke akarnya mengalami mengalami modifikasi. Jadi akar itu akan mengalami modifikasi menjadi beberapa bentuk. Ada yang menjadi akar gantung. Ada yang tau gak contoh akar gantung? Terus juga di pohon beringin enggak? Yap, pintar. Ini pohon beringin. Terus sekarang ada yang tau gak akar napas? itu ada di pohon mangrove. Iya, pintar. Sampai sini udah jelas ada yang mau ditanyain sebelum kita pindah ke batang. Enggak, kamu nanya. Pilih, selesai, Kak. Iya, siapa yang mau nanya tadi? aku, Kak. Oh iya, gini silahkan. Alat respirasi itu apa? Alat respirasi itu alat pernapasan. Respirasi itu kata lain dari pernapasannya. Apa udah jelas? Udah. Oke. Kita lanjut ke batang. Jadi di batang, itu adalah bagian dari tumbuhan yang berada di atas tanah. Dan juga memiliki fungsi sebagai pendukung bagian-bagian tumbuhan lainnya. Daun, bunga, dan buah. Itu kan tempelnya di batang semua ya. Nah, batang ini ternyata nggak cuma ada di bawah tanah loh. Ada juga batang yang, eh, maksudnya nggak cuma ada yang di atas tanah batang-batang. Soalnya kan kita biasanya ngeliatnya tuh batang pohon mangga, pohon jeruk, gitu-gitu di atas semua ya. Ternyata ada juga nih batang yang berada tanah. Nah, batang yang di bawah tanah ini biasanya berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya, tanaman jahe. Oke, sekarang kita masuk ke susunan dari sistem jaringan pada batang. Yang pertama, epidermis. Nah, di epidermis ini, di epidermis pada batang, itu nggak jauh beda sama epidermis pada akal yang tadi sebelumnya. Sama-sama berada di paling luar dan berfungsi untuk melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawah-bawahnya. Tapi, ada yang unik nih di epidermis batang. Ada apa tuh, Kak? Di epidermis batang ini, dia itu bisa mengalami pembelahan. Dia mengalami pembelahan ini karena dia harus mengimbangi si batang yang tiap hari itu makin besar. Si epidermisnya ini makin lama juga harus makin ikut besar. Supaya dia tetap bisa melindungi jaringan-jaringan yang mengalir bawahnya. Nah, di batang juga epidermis pada saat tumbuhan itu udah dewasa, dia itu akan rusak dan digantikan dengan yang namanya periderm. saat dewasa akan rusak terus diganti jadi periderm. tak tahu nama lainnya jaringan gabus jaringan gabus itu sama kuat dan sama kokohnya dengan si jaringan epidermis. Terus lanjut ke jaringan korteks. Nah, jaringan korteks pada batang ini juga kayak sama pas di jaringan korteks pada akar. Dia sama-sama terdiri dari jaringan parenkim. jaringan parenkim. Nah, di beberapa tumbuhan di korteks ini bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya apa aja tuh? Si tumbuhan yang bisa menyimpan cadangan makanan di dalam korteks batang itu tebu ya, bener. Tebu terus juga ada kentang ada rimpang kunyit dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke endodermis. Nah, di endodermis ini ada yang paling utama itu ada namanya berkas pengangkut atau jaringan pengangkut yaitu C-Len dan O-M. Kita masuk ke ini nih gambarnya biar kalian makin paham. Nah, dia yang udah aku jelasin yang paling luar itu disebutnya epidermis. Baik di dalam batang monokotil dan di kotil yang terluarnya itu sama-sama ada endodermis, epidermis. ini epidermis, ini juga epidermis dari sini sampai sini. Terus di bawah epidermis. Tadi kan aku bilang ya, kalau misalnya ditumbuhan di kotil itu setelah dewasa dia akan epidermisnya itu epidermisnya akan rusak dan digantikan dengan kambium. ini aku gambarin dulu. Ini yang dari dari sini sampai sini tuh ini namanya kan ini ini namanya epidermis. Nah, persis di bawah epidermis ini yang hitam ini ini namanya kambium gabus. Kambium gabus. Jadi nanti pas epidermisnya hilang langsung digantikan sama si kambium gabusnya ini. Terus di bawah epidermis itu ada yang namanya korteks. Eh, iya korteks. Ini semua korteks. Ini juga korteks. Terus kita masuk ke endodermis. Di endodermisnya itu ada yang namanya jaringan pengangkut. Nah, yang membedakan di antara jaringan pengangkut pada batang di kotil dan monokotil adalah kalau pada batang di kotil itu berkas pengangkutnya itu tersusun dalam bentuk lingkaran. Kalau misalnya aku lanjutin ini gambarnya. Misalnya ini aku lanjutin jadi sebuah batang yang utuh. Nah, si berkas pengangkutnya ini bakal kayak gini nanti. Tuh, kayak ngebuat lingkaran gitu. Sementara, kalau misalnya di batang monokotil, dia bebas aja letaknya di mana. Nggak ada ketentuan. Terus, sisi lem harus disini, sisi lem harus disini. Sementara, kita balik lagi ke batang di kotil. Kalau di batang di kotil, yang di bagian dalam itu namanya si lem. Ini ya. Namanya si lem. Ini si lem. si lem. Terus, ini yang di atas ini. Loem. Terus tadi, udah aku jelasin juga di pas di jaringan, ada yang namanya tuh saat floem dan si lem itu dipisahkan oleh kambium, itu namanya ikat atau bulu apa? Ada yang masih ingat? terbuka, Kak. Apa? Maaf, kurang jelas. Terbuka, Kak. Jadi, yang struktur itu tuh namanya tadi kolateral terbuka. Kalau yang ada kambium di antara voem sama si lemnya itu, aku ingatin lagi, ini namanya kolateral terbuka. Oh ya, di sini juga disebutin ada yang namanya ampulur nih. Apakah itu ampulur? Ampulur itu adalah bagian terdalam pada batang. Paling dalamnya itu pada batang yang ampulur. Kita lanjut ke jenis-jenis batang. ada apa aja di jenis-jenis batang ini? Yang pertama tuh ada yang namanya lunak berair. Atau disebut juga herbaceous atau terna. Contohnya kaktus. Nah, ini pengetahuan aja sih. Di tempat-tempat yang kering, di tempat-tempat yang cenderung kering dimana tumbuhan itu susah untuk hidup, misalnya itu di gurun, itu hewan-hewan yang ada di gurun itu bahkan makannya itu kaktus loh. Jadi, unta itu bahkan makannya kaktus. Itu merupakan salah satu bukti bahwa si kaktus ini itu masuknya ke tipe yang lunak. Karena kalau nggak lunak, nggak mungkin si unta bisa makan kan ya. Terus juga yang kedua ada yang namanya tipe berkayu atau nygnosus. Nah, tipe berkayu ini yang tipe yang sering banget kita temuin di hari-hari tuh. Yang tipe yang kuat, yang susah untuk dirobohkan, itu namanya masuk ke tipe berkayu. sebetulnya pohon mangga, pohon beringin, dan pohon jati. Terus yang terakhir ada yang namanya tipe rumput atau kalmus. Ini contohnya tanaman padi ini batangnya itu mirip-mirip kayak rumput strukturnya. Padahal bukan. Nah, di batangnya juga itu bisa mengalami yang namanya modifikasi. contohnya ini ada ini nih, rizoma, stolon, runner, bumbi batang, lapis, kormus. Nah, aku mau ingatkan aja beda si rizoma sama stolon itu apa. Ini misalnya ini batang ya. Terus ini ada apa aja ini tanah. Nah, kalau rizoma, dia itu adalah batang yang tumbuhnya itu secara horizontal, tapi berada di bawah tanah. Nih, dia kayak akar ya, tapi sebenarnya bukan akar. Ini batang. Ini disini nanti-nanti ada buahnya. Nah, terus nanti stolon itu itu juga merupakan batang yang tumbuh secara horizontal, tapi dia itu berada di atas tanah. Nanti dia kayak menjalan gitu di tanah. Jadi ini namanya stolon. Ini namanya rizoma. Nah, apa aja kak contohnya? Contohnya ada cahe, kunit, semulawat, stolon itu ada strawberry, dan juga lembut rb. Nah, runner ini aku masih belum bisa nemu contohnya, tapi nanti kalau aku udah nemu aku bakal tambahin di modul. Terus kita langsung lanjut aja ke umbi batangnya. Di umbi batang itu ada contohnya itu kalian tau gak tadi yang udah kita sebutin tadi pas di awal-awal. Tentang ya. Terus tebu kolom bilapis itu bawang-bawangnya. Kolom kormus itu kayak lumut. Terus itu juga ada tumbuhan paku. Itu masukin ke umbi kormus. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi batang. Apa itu fungsi batang? Apa aja kak? Yang pertama itu untuk tempat menyimpan cadangan makanan kayak yang di umbi batang ini ya. Terus juga batang itu berfungsi sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan juga puah. Terus batang juga berfungsi untuk menyalurkan air serta garam dan mineral dari akar ke daun. Dan yang terakhir batang berfungsi untuk mengarahkan tumbuhan supaya mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Nanti di kelas delapan akhir, kalau nggak salah, kalian bakal belajar gerak tumbuhan nih. Salah satunya yaitu gerak tumbuhan yang gerak tumbuhan yang tumbuhnya itu mengikuti sinar cahaya matahari. Itu tuh belajar belum sih kalian? Aksi segitu-gitu. Udah. 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 Oke. Lanjut ya. Oke. Sampai batang ada yang mau ditanyain? Pengertian Umbi Kormus itu apa, Kak? Untuk lebih jelasnya kita cari barang-barang ya. Aku juga baru dengar Umbi Kormus. Nih. itu tuh salah satu bentuk modifikasi batang yang pangkal batangnya itu terdapat di bawah permukaan yang membengkak berdaging padat dan diliputi oleh selaput tipis pada nodus-nodusnya. Coba kita lihat gambarnya ya. terdapat di bawah-barang ya. Oh, Kormus itu cuman dimiliki oleh tumbuhan kayak paku terus tumbuhan yang berbiji dia tuh mirip-mirip sama Umbi Batang tapi dia itu yang ada pada tumbuhan paku dan juga tumbuhan berbiji. mungkin nanti lebih jelasnya aku masukin di modul aja ya. Tadi siapa yang nanya? Ya, Seril ya. Eh, aku salah ya. Siapa sih tadi yang nanya? Boleh open mic lagi enggak? Iya, enggak. Saya, Ya, Seril. Oke. Sampai sini udah paham? Paham? Paham. Lanjut ya, kita ke daun. Apa itu daun? Daun itu adalah organ yang tumbuh dan menempel pada batang. Bentuknya tipis, pebar, dan biasanya berwarna hijau karena ada yang namanya chlorophyll. Nah, kalau zat warna jingga itu namanya karotenoid. Itu biasanya yang ditemuin di mortal. Terus yang warna kuning namanya tinin. Itu zat yang ada pada tumbuhan kunyit. Makanya kunyit itu bisa warna kuning. Dan juga zat warna merah itu adalah nama lainnya itu zat anthocyanin. Itu contohnya beetroot. Kalau kalian tahu. Buah beetroot. Nah, kita langsung masuk aja ke struktur daun. Kita mulai dari yang paling langkau ya. Yang menghubungkan antara batang utama dan juga daun pada keseluruhan itu namanya tangkai daun. Ini namanya tangkai daun. Terus si apa ya namanya ini tulang utama daunnya yang dari sini sampai sini itu namanya pelepah. jadi kalau misalnya kita ibaratin sama akar tunggang akar utamanya itu disebut pelepah. Dan juga nanti kan ada cabang-cabang kecil lainnya ya. Kayak ini disebutnya baru tulang daun. Terus bagian-bagian ini yang berwarna hijau nya ini yang suka kita cabut-cabutin kalau misalnya kita megang daun itu namanya helai daunnya. Terus kita masuk ke jenis-jenis dari daun. Ada empat. Menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Nah, daun menyirip sama melengkung ini bisa juga sebagai indikator atau ciri-ciri dari tumbuhan apa? ada yang tahu? Dikotil. Yap. Betul. Dikotil. Dan berarti sisanya dia merupakan monokotil. Nah, kita lihat lagi contoh daun menyirip itu ada daun mangga, jambu, nangka, rambutan, dan kacang-kacangan. Kenapa dia disebut menyirip? Itu karena benar-benar kayak sirip ikan. Terus bedanya menyirip sama melengkung itu ada di tulang daunnya. Kalau tulang daun dari daun melengkung itu tulang daunnya juga ikutan melengkung. Kayak gini. Ini melengkung semua. Kalau menyirip itu lebih kayak lurus aja. Yang kayak gini. Terus daun melengkung ini contohnya itu ada daun sirih yang paling terkenalnya. Daun sirih, genjer, dan daun aceng gondok. Terus daun menjari. Kenapa disebut daun menjari? Ya karena ini udah jelas banget ya. Mirip jari manusia kayak ada lima jari gitu. Dan ini tuh biasanya yang paling terkenal dari contoh daun menjari itu ada yang namanya daun pupaya. Siasanya itu ada singkong, jarak, timun, daun labu, dan lain-lain. Terus daun sejajar. daun sejajar itu itu bener-bener kayak yang sejajar gitu loh. Misalnya ini seleng sejajar sama yang ini gitu. Contohnya daun tebu, jagung, padi, dan semua jenis-jenis rumput. Sekarang kita masuk ke bagian penampang-penampangnya ya. Oke, jadi, di daun itu bagian paling terluarnya itu juga tetap ada yang namanya epidermis. Nah, kalau di daun ini ada atas dan bawahnya. Ini epidermis atas, yang ini epidermis bawah. Fungsinya juga tetap sama untuk melindungi jaringan-jaringan yang ada dalam bawahnya. Tapi, ada yang unik nih dengan struktur daun. Apa itu? Nah, di daun ini, di beberapa doang ya, tapi nggak di semua seluruh tumbuhan, itu ada yang lebih di atas dari epidermis. Ada yang lebih luar dibandingin epidermis. Ada yang namanya nih kutikula. Ini bagian yang kayak kubus, eh bukan kubus, balok transparan ini dari sini sampai sini semua itu namanya kutikula. Di bawah juga ada nih kutikula. Apakah itu kutikula? Kutikula itu semacam kutikula itu semacam lapisan lilin. Lapisan lilin yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Nah, terus kita masuk lagi ke epidermis atas ya. Di epidermis atas itu bisa mengalami yang namanya modifikasi. Jadi apa aja tuh si epidermis ini? Di epidermis ini bisa mengalami modifikasi menjadi stomata, terus juga sisik, dan namanya itu ada rambut-rambut. Oh ya, ngomong-ngomong tentang stomata. Ada yang tahu gak fungsi dari stomata itu apa? Tempat pertukaran udara dan transpirasi. Iya, teru banget. Nah, jadi aku lupa bilang ya, tempat pertukaran udara kalau di batang itu ada juga, tapi bukan stomata, namanya lentin cell. Enggak ya, lentin cell. Itu kayak stomata, tapi di bagian batangnya. Nah, ada fun fact dikit nih tentang stomata. Jadi, stomata itu kan berfungsi untuk pertukaran udara. Jadi, di tumbuhan-tumbuhan pada umumnya, stomata ini bisa membuka dan menutupkan. Di tumbuhan-tumbuhan pada umumnya, stomata ini membukanya itu pada siang hari, karena dia itu membutuhkan CO2 kan. CO2 ini digunakan untuk bahan utama dari proses fotosintesis. Jadi, dia membukanya itu pada siang hari, karena pada siang hari itu kan banyak banget ya CO2 yang ada di dalam udara, karena itu banyak dari asap kendaraan, dari terus dari pabrik, dan lain-lain gitu. Tapi, ada yang unik nih dari tumbuhan-tumbuhan yang hidupnya di tempat kering. Jadi, dia itu membukanya bukan di siang hari. Kenapa nggak di siang hari? Karena kalau dia membukanya di siang hari, itu bakal malah kehilangan banyak banget cadangan air yang ada dalam tubuh mereka. Jadi, mereka itu kayak kakus itu membukanya itu stomatanya itu pada malam hari dibandingin pada siang hari. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di bawah epidermis itu ada yang namanya ini, yang seragam-seragam semua nih. namanya Porengkim Pallisade. Nah, yang bintik-bintik ini ini namanya Chlorophyll. Nih, kasih tanda deh. Chlorophyll. Oke. Chlorophyll. Terus, di bawah dari Porengkim Pallisade ini ada juga yang mirip-mirip nih sebenarnya sama Porengkim Pallisade. Tapi ukuran dan bentuknya itu kayak lebih abstrak dan lebih renggang dibandingin Porengkim Pallisade. namanya Porengkim Spons. Ini juga masih ada ini ya Chlorophyllnya gitu. Nih. Nah, karena kedua bagian ini tuh mempunyai Chlorophyll, jadi kedua bagian ini tuh berfungsi untuk fotosintesis. Dan dua struktur ini tuh kalau digabung disebut namanya Mesophyll. Mesophyll. Itu itu Porengkim Pallisade dan juga Porengkim Spons. Oh iya, ini sebenarnya ada kurang gitu. Jadi kalau misalnya di penampang daun itu ada juga si si lem dan floemnya gitu. Tapi tadi di gambar itu nggak ada. biasanya si lem dan floem ini sebentar. Biasanya si lem dan floem ini bentuknya kayak gini nih. Eh, kok belum ada. Kok nggak ada ya? Dari sini aja. Nah, itu tuh kalian lihat nggak? Yang ini nih. Yang bulutan ini. Ini itu adalah jaringan pengangkut. Jadi jaringan pengangkut itu biasanya kalau kita lihat dari penampang melintang pada daun dia tuh bentuknya kayak di dalam apa ya dalam lingkaran gitu. Terus yang di atas itu biasanya si lem dan yang di bawah itu floem. Jadi kalau misalnya aku gambarin misalnya gini nih. Misalnya disini ada kayak tambahan gitu ya. Gini ya. Nih. Atasnya itu bentar. Atasnya itu atasnya itu si lem. Eh, bener ya si lem tadi? ya bener. Atasnya itu si lem. Terus di bawahnya itu bentar. Di bawahnya itu namanya floem. Si lem floem. Oke deh. Kita lanjut ke fungsi daun pada tumbuhan. Fungsi yang pertama dan yang paling utama itu melakukan yang namanya fotosintesis. Daun juga berfungsi sebagai organ pernapasan karena tadi adanya sistemata. Nah, karena adanya sistemata ini juga jadi di daun ini bisa menjadi tempat terjadi pengobot air. Dan yang terakhir daun ini bisa jadi untuk alat perkembang biakan tumbuhan yaitu alat perkembang biakan vegetatif. Contohnya itu kayak stack daun gitu. Sampai daun? Ada yang mau tanya enggak? Enggak ada, Kak. Silahkan. Enggak ada ya. Aku lanjut. Ke bunga. Bentar. Bunga. Jadi bunga itu merupakan modifikasi dari suatu tunas yang bentuk warna dan susunan disesuaikan dengan kebutuhan tumbuhan. Nah, bunga ini cenderung memiliki warna yang menarik, baunya harum, bentuknya macam-macam, dan ngadung nektar. Kenapa? Karena bunga ini mau menarik perhatian serangga atau hewan-hewan lain agar mereka itu mau datang ke bunga itu dan membantu proses penyerbukan pada bunga. Karena pada bunga ini terjadi proses perkembang biakan generatif atau proses melalui perkawinan. Nah, bunga itu dibagi menjadi empat. Ada yang namanya bunga biseksual, bunga uniseksual, jantan, dan berkina. Bunga biseksual ini biasanya lebih dikenal dengan bunga sempurna ya. Nah, kalau bunga uniseksual itu berarti kebalikannya. Bunga tidak sempurna. Apa sih sempurna dan tidak sempurna? Kalau sempurna itu berarti dia dalam satu bunga itu memiliki dua-dua dari kelamin yang ada. Misalnya kayak dari benang sari dan putih di bunga itu ada dua-duanya. Itu merupakan bunga sempurna. Kalau bunga yang tidak sempurna itu cuma memiliki salah satu di antara si benang sari atau putih. Terus juga ada yang namanya bunga jantan. Nah, tadi itu lanjutan dari yang bunga tidak sempurna ini ya. Kalau bunga tidak sempurnanya hanya memiliki benang saringnya itu berarti dia jantan. Kalau bunga yang berpindah itu berarti dia memiliki putihnya saja. Dan ini ada tambahan juga kalau misalnya ada bunga lengkap dan tidak lengkap. Bunga lengkap. Bunga tidak lengkap. Nah, kalau bunga lengkap itu berarti bunga yang seluruh bagian bunga itu lengkap dari mahkotanya kuncuk bunganya benang sari putih itu semuanya lengkap. Kalau tidak lengkap berarti ada salah satu yang tidak ada dalam bunga tersebut. Kita lanjut aja ke gambarnya. Nih, kita bedah satu-satu ya. Yang pertama ini ada yang namanya yang besar yang satu berdiri di tengah. Namanya putih. kalau kita berdiri beberapa bagian putih ini yang di atasnya ini ada kepala putih ini ini tangkanya terus yang di bawahnya yang di dasar itu adalah bakal bakal biji. Terus masuk ke struktur selanjutnya ada yang namanya berangsari. Oh ya, jadi putih ini fungsinya untuk sebagai alat kelamin petina. Terus kita masuk ke benangsari. Nih, ini satu kesatuan ini namanya benangsari. Terus kalau kita bedah lagi kayak siputik tadi, ini kepalanya disebut kepala sari dan bawahnya disebut tangkai sari. ini fungsinya untuk alat kelamin jantan. Oh ya, ini pro tips aja ya buat kalian yang masih suka bingung. Ih, yang mana sih yang betina, yang mana sih yang jantan? Kalau aku sih dulu ya pas aku SMP aku ngingetinnya gini, kalau yang ada yang namanya sari, itu biasanya perempuan kan? Tapi kalau di tumbuhan itu kebalikannya. Berarti yang ada sari-sarinya itu berarti yang jantannya. Dan juga berarti kalau kita udah hafal yang sari itu jantan, berarti kita langsung otomatis tau dong kalau putih itu betina. Dan juga kalau misalnya kalian itu suka lupa nih, mana sih kak yang bagian yang putih yang benang sari? Aku dulunya suka, aku dulu tuh ngingetnya gini, biasanya yang cuma satu tapi dikejar banyak orang itu kan cewek ya, jadi yang satu sendirian di sini nih, aku nganggapnya sebagai cewek dan yang ini yang kepala sari, eh benang sari-benang sari itu adalah cowok-cowok yang mau mengejar. Ini pro tips aja ya, kalian bisa pakai cara kalian sendiri untuk menghafal bagian-bagian tumbuhan, eh bagian bunga ini. Terus kita masuk ke mahkotanya. Mahkota bunga itu bagian yang biasanya tuh warna-warnanya tuh mencolok banget ya. misalnya kalau di mawar itu bagian yang warna-merahnya itu yang namanya mahkota bunga. Terus ada di bunga kopak. Nih, kalau aku gambarin, misalnya ini tuh adalah bunga. Gapak aja ini bunga. Maaf ya, aku gak bisa gambar guys. Ini gabungi bunga. Ini bunga yang masih tinggi. Nah, ini. Yang hijau ini namanya kelopak. Yang hijau ini namanya kelopak. Itu kelopak itu melindungi bunga yang masih kuncup. Bunga yang masih kuncup. Yang melindungi bunga yang masih kuncup itu sebagai eh, ya, kuncup. Lindungi bunga yang belum mekar. Itu disebut sebagai kuncup bunga. Terus nanti kemana, Kak, si kuncup ini? Maaf, yang belum unmute, tolong unmute dulu ya. Terima kasih. Nah, kalau udah mekar gimana, Kak? Kemana kuncupnya? Nih, misalnya ini bunga yang udah mekar ya. Nah, kuncup ini nanti kayak bakal jadi kayak kebuka gitu loh. Gimana ya gambarnya? Kita masuk ke gambaran aja sih. Kuncup. Maaf. nih, yang tadi aku bilang, kalau misalnya belum mekar, itu dia bakal kayak melapisin gitu ya. Kayak ngelindungin si bunga yang belum mekarnya itu. Jadi, kalau misalnya udah mekar, dia bakal jadi kayak ada di bagian bawahnya gitu. Eh, ini nih. Oke, kelihatan ya. Terus, bagian yang terakhir itu ada yang namanya tangkai. tangkai ini yang menghubungkan bunga dan juga batang. Terus, beberapa fungsi dari daun pada tumbuhan. Antara lain, eh, kok daun sih? Ini salah guys. Sorry, sorry, sorry. Ini harusnya bunga. Yang pertama, bunga pemikat hewan pembantu penyerbukan. Bunga juga sebagai sistem reproduksi seksual dari tanaman, baik bunga berumah satu maupun berumah dua. Bunga juga berfungsi sebagai penurus proses berkembang biakan, karena bunga juga berproses menjadi biji yang kemudian akan ditanam lagi. Sampai di bunga, ada yang mau ditanyakan? Kamu nanya? Ya, boleh. Kalau yang berumah satu atau dua itu maksudnya apa? Oh, jadi gini. Jadi bunga do kan disebut sebagai alat perkembang biakan generatif. Alat perkembang biakan generatif itu udah dibahas belum ya sama tutor-tutor lain sebelumnya? Generatif vegetatif gitu. Mungkin ada yang udah pernah? Belum ya? Oke, nggak apa-apa deh aku bahas ulang aja. Jadi, di sistem, apa sih? alat perkembangan generatif itu adalah eh, maksudnya perkembang biakan generatif itu adalah perkembang biakan yang melibatkan proses perkawinan. Proses perkawinan itu apa kan? Kalian udah tau. Ketika sel betina itu bertemu dengan sel jantan. Jadi, supaya bisa bertemu si jantan dan betintanya ini, itu pasti harus dibantu oleh sesuatu. sesuatunya bisa apa? Bisa manusia, bisa angin, bisa air, bisa juga hewan-hewan. Nah, gimana sih cara bisa si hewan-hewan ini tuh membantu penyerbukannya ini? Itu melalui si mahkota bunganya. Mahkota bunganya ini atau biasanya juga nektar. Biasanya kalau misalnya kita anggap aja lebah. Lebah itu kan makanya nektar ya. Nah, si bunga ini menyediakan nektar. Misalnya ada di sini nih nektarnya. Misalnya ada di sini gitu kan. Terus, sebentar. Jadi, lebah itu bakal datang dan hinggap di salah satu di kepala putik ini. Nah, di kepala putik ini nanti kalau dia emang lagi apa ya, kalau lagi dalam dalam keadaan di mana dia mengeluarkan si ofum ini, misalnya ofumnya keluar nih. Terus, eh, nggak kelihatan. Maaf. Misalnya ini ada ofumnya. Awalnya kan ada di sini nih. Tapi, karena proses satu dan dua hal tertentu, itu bisa keluar gitu loh si ofumnya. Sampai ke atas. terus bisa kayak jatuh gitu. Nah, ih, ini kayak terlalu berantakan mau. Eh, kita ulang dari awal. Eh, sebentar, sebentar. Kok jadi? Oke, aku ulang ya. Misalnya ini ada ofum. Ofumnya dikeluarin nih sama si putik, karena dia udah siap nih untuk melakukan perkembang biakan. Dikeluarin nih. Ada yang di sini, yang di sini. Terus tiba-tiba lebah datang. Lebah datang karena mau mengambil snektar yang ada dalam sebentar guys. Sebenarnya aku ada salah konsep. Oke. Jadi aku kembali. Maaf ya. Ini aku udah lupa-lupa inget soalnya sama pelajaran ini. Sudah lama. Jadi yang bener itu, maaf ya, aku minta maaf kali lagi. Jadi, lebahnya itu bakal menghinggap di sini nih. Kaki. Misalnya nih lebah. Ini kaki-kakinya. Terus nanti dia ini ada serbuk-serbuk sari yang nempel di kaki lebah. Nih, nempel gitu. Terus pas lebahnya mau terbang, si serbuk sari-nya jatuh. Terus masuk ke sini. Dalam sini baru terjadi yang namanya proses perkawinan. Ini nanti lebih jelasnya lagi ada di kelas sembilan. Kalau nggak salah kalian bakal belajar ini lebih detail lagi kelas sembilan. Jadi, untuk saat ini kalian cuma perlu tahu kalau misalnya bunga ini merupakan alat perkembangan generatif pada tumbuhan. jadi sampai sini tadi yang nanya siapa? Michelle ya? Iya, Kak. Udah paham belum? Atau harus aku ulangi lagi? Nggak, udah paham. Oke. Kita lanjut ya. Ke buah. Jadi, buah itu merupakan organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah. Jadi, tadi kan udah aku jelasin tuh bakal ada terjadi perkawinan pada ini. Nah, hasilnya itu bakal jadi buah ini. Nah, buah itu biasanya juga disebut masuk ke dalam pertanian horticultura. Oke, ini bisa kalian berhasil sendiri. Terus, aku bakal lanjut ke jenis bagian bunganya. yang pertama ada buah semu. Apa sih buah semu itu? Adalah buah yang dibentuk dari bagian lain yang tanamannya seperti eh, yang tanaman dari tanaman serta ovarium. Terus sama wadahnya. Kalian tahu nggak kacang mete itu ternyata itu aku kira ya, dulu aku kiranya tuh kacang mete itu sama kayak kacang ijo gitu loh. Ketumbuh dari biji langsung ada kacangnya. Ini ternyata salah guys. Aku juga baru tahu beberapa tahun ini. Kacang mete itu tumbuh dari jambu mete atau jambu monyet juga bisa disebut gitu. Nih, kayak gini. Kayak dari bawahnya gitu dia tumbuhnya. Aku juga baru tahu beberapa tahun yang lalu. Ini mungkin kalau kalian yang belum tahu si kacang mete itu asal dari mana. Ini kayak gini ya. Ini disebut buah semu. Buah yang berasal dari bagian tubuhan yang lain. Serta ovarium juga. Terus kita masuk ke buah sejati. buah sejati itu benar-benar yang berasal dari ovarium matang dan isinya. Contohnya itu buah mangga, jagung, anggur, dan lain-lain. Terus ini ada yang namanya struktur buah. jadi ada yang namanya biji, endokarp, dan juga mesokarp. Jadi endokarp dan mesokarp itu sebenarnya sama-sama sama-sama daging buah. Sama-sama daging dari buah. daging dari buah. Ini juga daging dari buah. Tapi yang ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Dan dia itu biasanya lebih luar ya dibandingin sama endokarp, mesokarp ini. Sama-sama endokarp ini berfungsi untuk melindungi biji. Sekarang kita masuk ke fungsi dari buah. Fungsinya apa aja? Pembungkus dan pelindungi biji. Terus si endokarp tadi ya. Itu kan berfungsi untuk membungkus dan menyimpan biji. Terus juga buah juga berfungsi sebagai cadangan makanan. Terus buah juga bisa berfungsi sebagai alat perkembang biakan. Nah ini tuh ada salah jadi sebenarnya nanti kalian juga bakal belajar tentang struktur biji tapi kayaknya gak aku bahas sekarang mungkin kalian bisa bahas ini sendiri karena waktunya udah mepet banget dan kita masih harus latihan soal. Jadi kalian bahas ini sendiri bisa kan ya? Ada kok di buku biasanya? Oke? Kayaknya itu doang. Oke sekarang waktunya kita latihan soal. Kalian ada kuisis kan ya? Ada kok. Bisa masuk dulu nih. Ada kok. Oke. Nih kodenya ayo bisa masuk 19 menit terakhir kita gunakan untuk latihan soal. Linknya. Oke sebentar ya. Aku kirimin di grup telek. ustap sergim dari. apa yang kita przekonakan bisa diatur. Apa yang Buat yang mau pake link, itu link kuisisnya udah aku kirim di grup telegram ya. Oh iya, yang mau keluar boleh banget. Terima kasih ya udah mendengarkan penjelasan aku hari ini, sekarang kita tinggal bahas-bahas soal doang kok. Aku tunggu sampe 5.15 ya, baru kita akan mulai. Oh kode kuisisnya, sebentar. Aku share konten. Ini ya kodenya, 2, 5, 3, 3, 8, 9. Aku tunggu sampe 5.15. God bless. God bless. , claro, see ya. Ada sekitar 10 orang lagi nih 9 yang belum masuk Ayo aku tunggu Aku tunggu sebentar lagi ya Tentang lagi aku mulai Atau mungkin ada yang masih ber Kayak ada Endala gitu pas masuk bisa Chat aku dulu supaya aku bisa Nungguin kamu Kalau gak ada Aku mulai ya Oke Sekali menurut gue pada bisa jawab Oke Jadi jawaban yang tepat adalah epidermis Nah tadi kan udah aku jelasin ya Kalau misalnya epidermis ini bisa ter Modifikasi menjadi rambut atau bulu akar Dimana rambut atau bulu akar ini Berfungsi sebagai Untuk memperluas area penyerapan air pada tanaman Oke Kita melanjut ke Next question Keren-keren nih Coba kita lihat Oke Jadi yang bener itu Pita Kaspari ya guys Jadi yang sisa-sisanya itu Pita Kaswari Pita Kaspera Pita Kasparov itu sebenarnya gak ada Jadi diingetin lagi Jawabannya itu adalah Pita Kaspari Oke Lanjut Berita Kasparav 기 Oke, oh, masih banyak yang salah ternyata. Apa sih pertanyaannya tadi? Perbedaan berkas pengangkut pada batang monokotil dengan nikotil adalah berkas pengangkut itu jaringan pengangkut ya guys, yang silam dan fluam itu kalau kalian lupa. Dan tadi pilihannya apa? Berkas pengangkut pada dikotil dipisahkan oleh kambium. Betul. Jadi yang ada dipisahkan oleh kambium itu, yang dipisahkan oleh kambium itu merupakan tanaman dikotil. Terus yang sisanya nih, kayak berkas pengangkut pada dikotil tersusun tidak beraturan, itu salah. Karena kalau pada dikotil itu dia membentuk lingkaran. Kayak yang tadi aku udah gambarin ya. Terus juga berkas pengangkut pada dikotil dipisahkan. Eh, oh, ini, sorry, sorry, ini salah aku. Ini aku ada dua jawaban ya. Eh, semuanya sama. Oke, oke, ini, sorry guys, aku lanjut aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, jadi tadi udah aku jelasin ya, kalau tempat pembuatan makanan itu berarti dia itu jaringan yang mempunyai chlorophyll. Dimana jaringan yang punya chlorophyll itu adalah jaringan palisade. Dan juga untuk penukaran udara, tadi udah aku sebutin, itu stomata. Dimana stomata ini merupakan jaringan yang udah termodifikasi. Tapi dia itu awalnya itu jaringan epidermis. Selanjut aja ya, karena sebentar lagi udah abis nih waktu ya. Yuk, 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Dia yang menjawab, selain 3 dan 5. Sebentar. Jadi yang benar itu 3 dan 5 ya. Tuh, jadi 4 itu bukan termasuk jaringan pengangkut. Tapi 4 itu adalah cambium. Jadi aku ingetin lagi, jaringan pengangkut itu adalah yang nomor 3 dan nomor 5. 5 itu merupakan silem, 3 itu merupakan poem. 4 itu cambium. Kalau 2 itu namanya kortex. Dan juga yang paling luar, nomor 1, itu namanya epidermis. Oke, kita lanjut. 10 detik lagi. Yang belum jawab, bisa jawab. 3, 2, 1. Oke, kita lihat. Pertanyaannya itu fungsi daun. Yang benar itu adalah 1 dan juga 4. Kenapa 2 dan 3 salah? Organ generatif itu tadi udah aku jelasin. Organ generatif adalah bunga. Dimana organ generatif itu pengertiannya adalah organ yang bisa menglangsungkan proses perkawinan. Sementara daun itu nggak bisa. Dia cuma bisa melakukan proses perkelambelkan vegetatif. Dan juga organ penyokong tumbuhan itu adalah fungsi dari batang. Ini pasti udah pada tahun semuanya nih. 10 detik lagi. Jadi, modifikasi batang yang bisa menyimpan cadangan makanan itu, itu sama aja kayak umbi batang. Jadi, kalau kalian misalnya bingung maksudnya apa, lihat aja kalau batang yang bermodifikasi untuk menyimpan cadangan makanan, itu sama aja kayak dia minta contoh dari si umbi batang. Nah, umbi batang itu apa? Ubi batang itu contohnya si kentang. Selanjutnya. Selanjutnya. Jadi, jawabannya itu yang jaringan paling saja. untuk berlangsung fotosintesis. Karena daun itu fungsi utamanya kan untuk melakukan fotosintesis ya. Maksudnya fungsi yang di bagian-bagian tumbuhan lain itu nggak punya itu, di daun itu tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, tempat berlangsungnya fotosintesis itu adalah jaringan paling sade, lebih tepatnya ya, dibandingkan kloroplas. Jadi, kalau misalnya ada soal kayak gini lagi, kalian udah bisa ya. Kita lanjut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, soalnya itu nomor mana yang disebut korteks? Yang disebut korteks itu yang tiga. Kalau yang enam sama tujuh itu merupakan jaringan pengangkut, di mana enam itu adalah silem, jadi yang di dalam itu silem, dan yang di luarnya itu, yang kayak cenderung lebih luar daripada silem itu, yang tujuh itu merupakan loem. Kita lanjut dulu. Ini kalau nggak soal-soal terakhir deh. Oh masih ada yang keliru nih Sama Nomor 4 dan 5 Sebentar Nomor 4 dan 5 Jadi Aku ulangin lagi Meristem Apikal itu Yang benar itu di nomor 5 Nomor 4 itu tubung akar Jadi ingatin Yang paling ujung itu Walaupun aku bilangnya Meristem Apikal itu terletak di ujung akar Tapi dia itu bukan yang di paling ujungnya Karena yang di paling ujungnya banget itu Adalah yang di nomor 4 itu Namanya tubung akar Dan Meristem Apikal itu lebih ada di dalam Si tubung akar itu Oke Sampai sini jelas ya Selesai deh Latihan soal kita hari ini Siapa nih yang dapet Wih keren keren Eh ini yang namanya ada disini Boleh chat aku dong nanti Yang tiga teratas tadi Di Telegram Oke Sekian kelas kita hari ini Mungkin sebelum Eh tadi aku lupa Buat doa Maaf ya guys Sekarang kita doa dulu yuk Untuk menutupi Kegiatan kita hari ini Berdoa Sesuai dengan agama Dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke Eh boleh Yang bisa on cam Boleh on cam Sebentar gak Buat sesi dokumentasi Sebentar aja kok Oke Satu Dua Tiga Oke Terima kasih semua Semangat terus ya Belajarnya Kalau ada pertanyaan Boleh banget Tanya aku di telegram ya Yaudah semua Terima kasih kak Terima kasih kak Terima kasih kak Terima kasih kak Nah itu tiga satu plus dua lima Sama tiga satu plus dua lima yang mana ya Ini sembilan gak Sembilan 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 Terima kasih.